Hai teman-teman, welcome back to beta-bobot channel Di video kali ini aku mau kasih tutorial bagaimana cara mendeftar tiktok affiliate Kalau di video sebelumnya aku udah kasih tutorial cara membuka toko di tiktok Nah teman-teman tinggal ngelanjutin aja untuk menjadi tiktok affiliate Salah satu keuntungan menjadi tiktok affiliate ini teman-teman tidak perlu modal Jadi bisnis ini sangat baik buat teman-teman yang memang belum berani mengeluarkan modal untuk memulai bisnis online Bedanya dari shopee affiliate, komisi yang diberikan langsung dari penjualnya teman-teman Jadi teman-teman bebas banget mau masukin barang atau produk apa aja ke dalam toko teman-teman Oke langsung aja ke tutorialnya, cekidawan Oke yang pertama kita masuk ke tiktok aplikasi di handphone kita Lalu ketika sudah masuk tiktok langsung klik kanan bawah pojok teman-teman disitu ada profile Nah setelah masuk ke dalam profile kita teman-teman langsung klik aja keranjang Lalu tiktok shop klik enter Nah disini akan terlihat ya revenue kita di atas Lalu langsung klik manage showcase Nah setelah itu langsung klik add product ya teman-teman atau tambahkan dan pilih affiliate Nah disini sudah berbagai macam barang siap untuk kita masukkan ke dalam toko kita teman-teman ya Untuk beauty and personal care, ada warehouse ya dan macam-macam ada kitchen supplier Nah untuk yang tulisan berwarna merah itu adalah earn ya teman-teman itu komisi yang akan kita dapatkan Dan untuk tulisan yang berwarna hitam itu adalah harga untuk per produknya Nah ini tuh ada macam-macam ya teman-teman kalau saran aku sih pilih produk yang memang sudah pernah teman-teman coba Atau sampelnya ada di rumah ya Jadi memang untuk membuat kontennya nanti teman-teman harus menyertakan produknya Harus ada di videonya ya teman-teman untuk video tiktok Oke ini ya kita langsung tambahkan saja ya Teman-teman mana yang mau kita tambahkan ke toko kita Nah disini pun teman-teman kalau tidak ada sampelnya boleh membeli Nextnya aku akan kasih tutorial bagaimana mendapatkan sampel secara gratis ya Nah ini teman-teman tambahkan saja maka sudah otomatis ada di keranjang toko teman-teman semuanya ya Nah disini juga aku akan kasih contoh kalau teman-teman mau membeli klik saja produknya Lalu klik buy produk Nah ini teman-teman bisa kalau mau membeli yang lainnya lagi gitu ya Masih muter-muter cari boleh klik add to charge atau kalau mau langsung beli buy now saja Selanjutnya kita akan masuk ke cara pembuatan konten ya teman-teman Nah kita masuk ke konten tadi aku udah buat videonya jadi aku ambil dari draft ya Pastikan produk yang akan teman-teman masukkan itu ada di dalam video ya teman-teman Oke disini add link yang berwarna-warna itu teman-teman Nah ini akan langsung masuk ke klik produk Ya dan teman-teman langsung pilih saja produknya apa yang memang ada di video tersebut ya teman-teman Langsung klik tambahkan atau add Oke dan otomatis ada namanya tapi kalau mau teman-teman ganti juga boleh Oke langsung isi captionnya aja teman-teman dan siap untuk di post Nantinya mereka akan bisa langsung berbelanja Nah teman-teman itu tadi tutorialnya Semoga bermanfaat Kalau ada yang mau ditanyakan seperti biasa teman-teman boleh komen aja Terima kasih sudah menyaksikan See you next video